Di video kali ini saya akan membahas film yang sangat menarik Dan wajib untuk kalian tonton Film ini bertemakan hacker terbaik yang dirilis pada tahun 2014 Film ini diangkat dari kisah nyata di negara Jerman Mereka sering melakukan aksi pertasannya di Jerman Tanpa banyak pacot kita langsung aja ke videonya Film ini diawali dengan Benjamin yang sedang diinterogasi di sebuah ruangan milik Europol Benjamin adalah seorang hacker yang memiliki identitas sebagai WMI Yang mengetahui kelompok hacker yang sedang dicari Yaitu Prince dan Russian Saeber Benjamin memulai cerita pada masa kecilnya Waktu kecil dia bercita-cita ingin menjadi superhero Namun untuk menjadi superhero mereka harus memiliki kenangan yang tragis Karena itu Benjamin merasa dirinya sudah memenuhi syarat Karena kedua orang tuanya Ayah Benjamin pergi dari Perancis saat Benjamin masih kecil Sedangkan ibunya sudah meninggal karena bunuh diri Kini dia hanya tinggal bersama neneknya Benjamin mengatakan peretasan itu seperti sulap Dia melakukan peretasan keamanan saat umurnya masih 14 tahun Benjamin sering berkumpul di darknet atau di darkweb Yaitu situs tempat berkumpulnya banyak hacker Namun hanya ada satu orang yang Benjamin anggap sebagai hacker Dan juga menjadi panutannya yaitu Mr. X Karena Mr. X mampu meretas semua keamanan apapun Yang tidak bisa dilakukan oleh hacker lain Mr. X mempunyai tiga aturan Yang pertama tidak ada sistem yang aman Yang kedua incarlah sesuatu yang mustahil Dan yang ketiga bersenang-senanglah di dunia maya Dan juga di dunia nyata Benjamin mulai menceritakan kenapa dia ada di ruangan ini Semuanya diawali dengan seorang wanita yang bernama Mary Saat itu Benjamin pernah bekerja sebagai pengantar pizza Dan ia pun pertama kalinya bertemu dengan Mary Mary ini adalah teman sekelasnya dulu dan wanita yang Benjamin sukai Saat mereka bertemu Mary mengatakan kepada Benjamin Dia akan memberikan 100 euro Jika Benjamin berhasil membawakan soal ujian di fakultas hukum Saat Benjamin di rumah Benjamin pun berpikir dan menghayal Seandainya dia mampu membawakan soal ujian itu Mungkin dia bisa berpacaran, menikah, dan mempunyai anak dengan Mary Lalu Benjamin pun melakukan aksinya Dia pergi ke kampusnya Mary untuk meretas server soal ujian kampus Namun aksinya itu tidak 100% berhasil Saat Benjamin meretas server itu Benjamin ketahuan oleh sekuriti yang menjaga kampus itu Benjamin dijatuhi hukuman 50 jam pelayanan masyarakat Scene berganti dengan Benjamin yang sedang membersihkan sampah Saat sedang istirahat Benjamin bertemu dengan seorang pria yang bernama Max Max pun bertanya kepada Benjamin mengapa ia bisa dijatuhi hukuman Benjamin pun mengatakan ia ketahuan oleh sekuriti saat ia meretas sebuah server kampus Karena Max juga menyukai dengan dunia peretasan Lalu dia mengundang Benjamin untuk datang ke sebuah festa Tepat di malam harinya Benjamin pun datang ke festanya Max lalu memperkenalkan Benjamin kepada temannya yaitu Stefan dan Powell Stefan ini adalah orang yang mahir terhadap software Sedangkan Powell dia mahir terhadap hardware Mereka bertiga ingin melihat kemampuannya Benjamin Lalu Benjamin pun membuktikannya dengan melakukan peretasan aliran listrik yang ada di komplek itu Tidak lama kemudian polisi pun datang Ternyata tempat yang dijadikan Max untuk festa bukan rumahnya Melainkan rumah orang lain Saat mereka hendak kabur Benjamin pun bertemu dengan Mary Mary mengikuti Benjamin saat semuanya berpencar saat sedang dikejar-kejar oleh polisi Scene berganti dengan Benjamin yang sudah sampai di rumahnya Benjamin mendapati neneknya sudah tidak ada di rumah Melihat hal itu Benjamin pun pergi keluar untuk mencari neneknya di sepanjang jalan Dan menemukan neneknya yang sedang berjalan di trotoar Lalu Benjamin membawanya ke rumah sakit Karena sakitnya parah neneknya harus dirawat di rumah sakit Saat di perjalanan pulang Benjamin bertemu dengan Max Dia mengajak Benjamin melakukan peretasan lagi Stefan dan Powell disana sudah menunggu Mereka berempat pergi ke sebuah gedung pertemuan para pejabat Dan saat sudah sampai mereka berempat pun melakukan aksinya Stefan dan Benjamin masuk ke gedung pertemuan itu Benjamin mengubah video yang nantinya akan dipresentasikan Dengan video lucu Lalu mereka pun pergi dengan mobil setelah mereka ketahuan Telah mengganti video yang akan dipresentasikan itu Nah itulah awal pertama mereka melakukan aksi peretasan bersama-sama Scene berganti ke Benjamin yang sedang diinterogasi di sebuah ruangan oleh wanita yang bernama Hana Di scene pertama tadi Hana mengatakan bagaimana caranya agar dia percaya bahwa yang dikatakan Benjamin itu benar Lalu Benjamin menyebutkan sebuah identitas Hana Scene berganti ke Benjamin yang menjadikan rumah neneknya sebagai markas mereka Dan disinilah mereka membentuk grup hackernya yang bernama Clay Mereka berempat banyak melakukan aksi peretasan Agar mereka bisa diakui oleh hacker panutannya yaitu Mr. X Clay pun menjadi viral dan menjadi perbincangan warga disana Bahkan sampai masuk ke dalam berita di televisi Max yang sedang menantikan apresiasi dari Mr. X karena sudah melakukan banyak peretasan Namun Mr. X sama sekali tidak menganggap mereka sebagai hacker Melihat hal itu Max pun mengadakan sebuah pesta kecil untuk menghapus sebuah kekecewaannya Lalu Benjamin pergi menggunakan mobil untuk bertemu dengan Mary untuk menghadapi tantangan terbesarnya Lalu Mary keluar untuk menemui Benjamin Di dalam mobil terjadi percakapan antara Benjamin dan Mary Dan tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencum Mary Namun Mary menolaknya dan sepertinya ia tidak menyukai perbuatan Benjamin Tepat di pagi hari mereka mendapatkan sebuah pesan dari Mr. X Yang isinya bahwa geng Clay itu tidak membahayakan Dan Clay itu tidak lebih dari sekelompok bayi yang cengeng Hal itu membuat Max marah dan dia ingin melakukan lagi peretasan yang lebih besar Agar kelompok mereka tidak diremehkan oleh Mr. X Mereka berempat akan meretas sebuah dinas rahasia di Jerman Aksinya dimulai dengan mencari sebuah surat yang ada di tempat pembuangan sampah Yang nantinya akan digunakan untuk melakukan phishing atau tipuan Di sana Max mendapatkan sebuah undangan Undangan tersebut dibuat untuk karyawan di sana yang menyukai kucing Melihat hal itu lalu mereka mengirimkan phishing dengan gambar kucing Yang nantinya akan di klik untuk mendapatkan akses Yang akan membuat Max masuk ke server di sana Karena untuk meretas dinas rahasia yang ada di Jerman bukanlah hal yang mudah Lalu aksi mereka pun dilanjutkan dengan secara offline Yaitu mendatangi langsung kantor dan mengakses langsung ke server mereka Di sini aksi mereka berjalan dengan mulus dan mereka mendapatkan akses ke komputer itu Malam harinya mereka pergi ke tempat pesta dan kebetulan Mary juga ada di sana Di sini Benjamin mulai memberanikan diri untuk mendekati Mary Tapi Benjamin malah melihat Mary dan Max yang sedang berciuman Benjamin yang kesal lalu pergi Untuk melampiaskan kekesalannya dia mengirim sebuah dokumen dinas rahasia Jerman Yang telah ia curi tanpa sepengatuan Max dan temannya kepada Mr. X Kesokan harinya Max, Stefan, dan Paul datang ke tempat Benjamin Dan terjadi pertengkaran kecil di antara mereka Tidak lama setelah itu mereka diperlihatkan sebuah berita tentang kematian hacker yang bernama Krypton Dia merupakan hacker yang dibiayai oleh dinas rahasia Jerman Untuk memata-matai para hacker yang ada di Darknet Ternyata Mr. X telah menjual dokumen dinas rahasia Jerman yang dikirim oleh Benjamin ke Russian Cyber Karena kejadian itu anggota Clay menjadi tersangka karena telah meretas dinas rahasia Jerman Dan telah membocorkannya ke Mr. X Mr. X sendiri tanpa diduga ternyata adalah anggota dari grup hacker Prince Lalu terjadi perdebatan antara Max dan Benjamin karena telah mencuri dokumen rahasia tanpa sepengetahuan mereka Dan menyalahkan perbuatan Benjamin Karena ketakutan Stefan ingin kabur tetapi dicegah oleh Benjamin Benjamin mempunyai rencana untuk menemukan Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan Lalu mereka menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer umum yang ada di perpustakaan Ternyata aksinya itu diketahui oleh anggota Europol Mereka mengetahui ada seseorang yang sedang menghubungi Mr. X di Berlin Dan mengirimkan banyak polisi untuk mendatangi arah sinyalnya Disana Benjamin yang sedang mendapatkan suatu kode dari Mr. X Namun tidak lama kemudian polisi pun datang Mereka pun lari berpencar Untungnya mereka berhasil lari dari kejaran polisi dan anggota Europol Di tempat lain Hane yang sedang terancam jabatannya Kalau dia tidak bisa menangkap hacker yang tergabung dalam grup hacker French dan Russian Cyber Kembali ke Benjamin yang sedang di ruang introgasi Dia mengatakan akan membantu Hane untuk mengungkap identitas Mr. X Namun Benjamin meminta untuk mendapatkan perlindungan saksi Dan dihilangkan dari daftar DPO untuk membersihkan namanya Benjamin juga mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat untuk masuk ke dalam server Europol Sehingga ia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal yang lainnya Lalu Benjamin melanjutkan ceritanya kepada Hane Saat Clay melakukan aksinya dengan membakar markas mereka untuk menghilangkan jejak Kemudian mereka akan masuk ke kantor Europol Mereka mencoba masuk lewat saluran pembuangan Namun tiba-tiba tangan Max tertusuk oleh paku dan gagal untuk masuk ke sana Benjamin yang merasa bersalah karena telah mengirimkan data rahasia kepada Mr. X Dia harus menyelesaikan semuanya demi teman-temannya Tepat di malam hari ketika yang lain tertidur Benjamin pergi ke kantor Europol Dengan menggunakan kartu kunjungan yang telah ia temukan Benjamin berpura-pura sebagai pengunjung yang kehilangan dompet di kantin Dia meminta security untuk mengantarkannya ke kantin Dimana tempat dia kehilangan dompet Lalu dia menyimpan sebuah alat yang dibuatkan oleh Paul Sebuah alat yang ketika seorang mengakses jaringan itu Maka jaringan tiruan tersebut bisa membuat Benjamin masuk ke jaringan mereka Dan juga menanamkan virus Trojan yang nantinya akan dikirimkan ke Mr. X Kesokan harinya di sebuah KP Benjamin mengakses Darknet melalui kode yang diberikan Mr. X Di sana dia akan menyerahkan program yang akan mengakses Eurovol Yang di sana sudah tertanam Trojan milik Benjamin Dan ketika Mr. X mengakses program itu Maka identitasnya akan ketahuan Ketika Benjamin hendak memberikan programnya Ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin Yang telah memasukkan Trojan ke dalam program tersebut Mr. X mengatakan seharusnya Benjamin tidak menggunakan kode itu Untuk masuk ke Darknet Karena kode itu mengandung IP Transmister Yang membuat lokasi dan wajah Benjamin ketahuan Tidak lama setelah itu Benjamin dikejar-kejar oleh dua orang yang menggunakan jas hitam Terjadi kejar-kejaran sampai kerel kereta bawah tanah Di sini Mr. X memenangkan pertarungan itu Scene berganti lagi dengan Benjamin yang berlari pulang ke rumahnya Namun saat sudah sampai Benjamin melihat tiga temannya yaitu Max, Stefan, dan Paul tewat Dan Benjamin juga mendapati tiga peluru pistol yang membuat temannya itu tewat Kembali ke ruang introgasinya Benjamin Benjamin memperlihatkan tiga peluru pistol itu kepada Hana Dan mengatakan dia ingin menjadi Benjamin lagi Dan dia juga ingin tidak terlihat lagi atau membersihkan namanya Benjamin juga mengatakan bahwa dia akan menemukan dan memberikan identitas Mr. X kepada Hana Dengan syarat Benjamin akan mendapatkan perlindungan saksi dari Hana Hana pun setuju Namun dia bertanya kepada Benjamin Bagaimana dia bisa mendapatkan identitasnya Mr. X Benjamin menjawab untuk menangkap Mr. X yaitu dengan cara menyerang titik kelemahannya Lalu Benjamin pun menghubungi Mr. X dan mengirimkan kode yang mengandung IP Transmister Sama seperti saat Mr. X melakukannya kepada Benjamin Akhirnya Mr. X pun terkena jebakan Benjamin yang membuat lokasi dan wajahnya ketawa Rencana Benjamin pun berhasil Mr. X berhasil ditemukan identitasnya termasuk lokasinya juga Dan ternyata Mr. X ini masih berumur 19 tahun dan ia ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah cafe Sin berganti lagi saat Hana pergi dengan mobil untuk mencari tahu tentang kebenaran Benjamin Karena dia merasa semua yang diceritakan Benjamin itu ada kejanggalan Lalu dia pergi ke rumahnya Ben dan menemukan obat Ritalin di rumahnya Kemudian Hana juga menemui Mari yang sering diceritakan oleh Ben Apakah Mary ini adalah teman dekatnya atau bukan? Mary menjawab ya dia adalah teman sekelasnya dulu namun sampai saat ini Mari belum pernah bertemu lagi dengan Ben Karena semakin curiga Hana pergi menemui dokter yang pernah merawat ibunya Benjamin Dokter mengatakan bahwa ibunya ini mengalami penyakit yang memiliki 4 keperibadian ganda Dan penyakit itu diturunkan ke anaknya yaitu Benjamin Lalu Hana pergi ke kantor Hiropo dan melihat hasil laboratorium Ternyata 3 peluru selongsong yang dibawa Benjamin menunjukkan bahwa selongsong itu berasal dari Perang Dunia Kedua Hana pun menanyakan bagaimana Benjamin bisa mendapatkan luka di tangan Yang seharusnya itu adalah luka yang dialami oleh Max Hana juga mengatakan bahwa Benjamin hanya menciptakan imajinasinya tentang Clay Itu hanya Benjamin saja dia sebenarnya menjadi Max, Paul, dan Stefan Hana juga membatalkan program pelindungan saksi yang akan diberikan kepada Benjamin Namun disini Benjamin sepertinya tidak mau dibatalkan Karena dia sudah membantu Hana untuk menangkap Mr. X dan grup hacker friend Karena kalau tidak Benjamin ini bisa dibunuh jika tidak mendapatkan perlindungan saksi itu Hana yang merasa bersalah itu pun menyuruh Benjamin untuk meretas program perlindungan saksi Setelah berhasil Benjamin mendapat program perlindungan saksi Hana pun melepaskan Benjamin di bawah jembatan Namun sebelumnya Hana meminta Benjamin untuk membongkar trik sulap es batu Yang sebelumnya telah ia perlihatkan kepada Hana Setelah Benjamin pergi Hana merasa seperti ada sesuatu Hana menyadari bahwa dirinya sedang dipermainkan oleh Ben Dia pun kembali mencari Ben Namun ternyata Benjamin sudah berhasil kabur Kemudian kita diperlihatkan dengan Benjamin yang sedang ada di sebuah kapal Kita diperlihatkan disana ada Mary, Max, Stefan dan juga Paul Ternyata semua itu adalah trik dari Benjamin Dia seolah-olah memiliki kepribadian ganda Karena itu akan membebaskan dirinya dan ketiga temannya dari hukuman Aksi tipuan itu dilakukan ketika wajahnya terbongkar oleh Mr. X Dan luka yang ada di tangannya itu dibuat oleh Max Supaya lebih meyakinkan lagi dengan rencana mereka Dan tipuan tersebut membuat nama mereka semua jadi bersih dan bebas beraksi kembali Dan film pun berakhir Nah tadi itu semua rekap alur cerita film WMI Yang sangat seru Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai